selamat datang para pecinta game RPG dimanapun kalian berada soal comeback di channel Asokoplo balik lagi di One Punch Man video di video kali ini kita akan bahas Metal Bad SSR Plus yang akan rilis bannernya itu di bulan Mei nanti mungkin seminggu lagi per video ini dibuat atau di upload oke kita langsung aja masuk ke pembahasannya teman-teman dan ini dia unitnya Metal Bad SSR Plus ya dengan dua list type dan dia ini hero set ya udah pasti pada tahu anjir untuk bestatnya disini attacknya itu 585 HPnya itu 3510 dp-nya 148 dan speednya 98.5 oke di sini sedikit roll ya jadi ini ya jadi dia ini DPS Ibun stun dan extra damage follow-up ultimate dan special regeneration basicnya 3 hit deal 150% single attack single damage sama sih dan ultimatenya tag single target with 3 consecutive strike 120% attack 150% attack kalau udah ultra ulti dan charge damage 380% attack 420% attack kalau udah ultra ulti dan dia ini bisa ultimate follow-up kedua musuh dengan head speed lebih terendah ya Nah jika musuhnya itu tinggal satu doang di arena itu musuhnya tinggal satu doang nah ultimate follow-upnya itu akan masuk ya ke satu musuh sisat yang ada di arena ya jadi bukan satu musuh satu follow-up jadi kalau musuhnya tinggal satu ya dia masuk kedua follow-upnya itu masuk ke satu musuh tersebut nah disini dia ini juga bisa ngeheal 12% Max SP setiap kali dia ultimate follow-up kalau udah ultra ulti lanjut ke pasifnya jadi dia ini imun stun ke teman sebaris ya kalau udah bintang 5 baru dia ikut imun stun juga tapi kalau masih polosan baru teman sebaris yang imun stun ya dia nya kagak gitu nah dia ini juga imun extra damage kalau polosan itu mulai dari round 3 nah kalau udah bintang 5 mulai round 2 dia udah imun extra damage nah kalau udah par perlima atau awakken 5 baru dari start dari awal kalau dia udah imun extra damage extra damage tuh kayak sih refleksnya sih kabuto SSR plus ya itu extra damage masuknya lanjut ke awakken pasif after taking fatal damage to yourself before next action or when all life teammates are defeat jadi kalau temannya udah habis pada meninggoy dia juga meninggoy pertandingannya itu belum berakhir ya beda-beda kes kalau sama zombie man ya kalau zombie mannya meninggal temannya rata yaudah pertandingan selesai tapi kalau metal bed ini dia meninggal temannya rata dia langsung hidup kembali men kalau polosan itu bisa 40% Max XP nah kalau udah awakken 2 jadi 70% Max XP dia kembali hidupnya men nah dia juga bisa hidup 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 lagi ya itu sampai 3 kali kalau polosan awakken 1 sorry nah kalau awakken 2 jadi lebih 4 kali men nah dia juga bisa Ultimate follow-up ketiga enemy dengan HP terendah ya kalau udah awakken 2 ya mayan lah ya dengan BT tambahan ke awakken 2 kalian bisa nambah durasi bangun tidur bangun tidur dan Regen nya ya jadi 70% Max HP itu aja sih lanjut di keepsake nya untuk keepsake nya dia ini pakai rompi atau bajunya dia ya udah pasti pada tahu lah ya naik satu star itu nambah critical damage ya 5% dan nambah 10% nah untuk gearnya ini recommended pakai martial set attack-attack persentase nah untuk server baru gimana bang kan belum dapat tuh bang ya udah nggak apa-apa kalau server baru pakai seadanya belang-belang yang penting attack-attack persentase men karena ini ini car tuh full attack ya Google full attack biarpun nggak seset yang penting attack-attack persentase itu masih worth it banget Pak ya untuk martial set ini bahasnya kan dia bisa nambah 10% damage attack ya oke lanjut di talentnya subscribe 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 ini kalau udah level 3 itu nambah HP kalau udah level 7 nambah HP lagi yang satunya vitality man ya vitality ini kebalikan dari support ya jadi nambah HP kalau udah level 3 nambah attack kalau udah level 76 HP lagi nah untuk buffgear nya yang pertama ini buffgear hero base statnya attack persentase ya udah pasti subnya 3x attack bonus wah udah pasti bagus banget cuy 3x attack bonus apalagi kalian dapat 3x attack bonus dan yang sisanya itu attack juga wah itu mah perfect banget anjir dan untuk buff kelas S nya base statnya attack persentase udah pasti dan 3x attack udah cukup bagus dan buff duelist nya base statnya base stat attack persentase subnya 3x attack itu udah pasti kalau kalian udah dapet ketiga gear seperti ini statnya bah udah mantap jiwa men lanjut ke sinergi support disini aku rada bingung ya mau kasih sinergi ini siapa gitu supportnya dia ini siapa gitu bingung ya dan disini aku jatuh ke bom core ya corenya dan satu lagi tapi ada si sonic ya sebenarnya si metalweight ini tanpa speed pun masih worth it cuman lebih cepat dia action lebih baik men menurutku ya karena lebih cepat dia gerak lebih cepat juga dia ngehabisin lawan gitu loh dan yang kedua ini kuat dengan siapa sih dia ini udah pasti kabuto pak ya karena meta sebelum MB kan kabuto ya udah pasti yang ke counter tuh si kabuto pak dan counternya si korbom juga pak nah counternya ini siapa sih saat ini ya kan udah pasti kabuto juga anjir counternya kabuto juga pak ya tapi kabuto full buil dengan metal bed metal bed full buil aku sih masih ngevote metal bed anjir sama-sama p5 ya itu aku masih ngevote si metal bed pak asli masih tinggi pak damage ya biarpun met apa si kabuto awak n2 pun ya kurasa sih misal masih metal bed anjir dan yang kedua ini metal bed itu sendiri Pak ya counternya metal bed ya metal bed itu sendiri kalau teman kalian full buil kalian full buil itu masih 50-50 ya untuk persentase kemenangannya tergantung tim kalian sih tim kalian temen-temennya metal bed itu siapa aja gitu sih dan speednya juga menurutku sih dan yang terakhirin ada gear you perlu dikarisbawai karena gear you ini adalah core dan datangnya itu setelah dua bulan ya kalau ngikutin urutannya di OPM Cina itu dia itu gear you itu datangnya setelah metal bed dua bulan rilis baru datang core diru yaitu bisa ngasih spesial anjil ke semua teman gitu ya Pak ya Nah disini ada sedikit penilaian ku tentang metal bed di pvp kukasih bintang 8 untuk polosan tanpa ks dan auken di pvp ya di eranya belum ya ini abu belum masuk di core gear you dan bintang 9 untuk ks dan auken 2-nya untuk pve-nya bintang bintang 9 polos ks awaken 2 tetap bintang 9 Kenapa pve lebih gede daripada pvb dan pvp Nah untuk pvp itu kan kalian lebih cepat lebih besar damage dan lebih cepat kalian ngajar itu lebih baik ya Nah kalau di boss itu kan gede gedean damage tuh Nah kalau kalian ks dan auken itu kan pasti lebih gede damage ya daripada kalian polosan Nah untuk pve itu kan enggak perlu enggak perlu apa ya enggak perlu gede gedean damage ya yang saya perlu gede damage juga cuman kan enggak terlalu ngaruh yang penting kan tim lawan tuh rata gitu ini pendapatku sih kalau kalian ada pendapat lain silahkan komen saja Nah disini aku sedikit share line up Sultan Oke jadi seperti ini ada boros bank ce gelwin MB dan Sonic untuk buffer speed Nah untuk gelwinnya kalian bisa pilih ya antara gelwin atau ck karena makan slot grab terbaik ya Nah kalian bisa gunain tuh follow up ultimate nya dari cekasi menurutku sih kalian pilih aja kalian mau nge-setun lawan atau ultimate follow up dan dan extra damage itu aja sih untuk line up f2p low spendernya seperti ini Pak ya ada ce bank fubuki SSR gelwin MB dan Sonic kalian juga bisa pilih diantara gelwin atau bakuzan SSR plus karena bakuzan dan fubuki itu dapet gratisan ya lanjut di line up hero disini ada beberapa tatsumaki bomb core ce plus amai speedbuff MB dan WDM WDM ini masih ngeselin banget Pak ya seal energinya masih ngeselin baru di remove sama tatsumaki kampret kan nah ini sedikit opsi lain bisa pakai fubuki juga karena ks-nya bakal keluar dicapit di akhir bulan April ini untuk line up low spendern f2p seperti ini kemungkinan ada zombie main bengpu tank top vegetarian Kang sayur helis Bizarre fubuki SSR MB dan chill Emperor biasa ya terus ada pilihan lain Super Aloy ngasih damage free 40% itu masih lumayan bagus ya bagusnya kalian milih ya diantara zombie main atau Kang sayur karena kedua char itu yang makan slot kan pilih aja kalau aku sih mending milih si ye zombie main ya yang diganti dengan Super Aloy dan kalian juga bisa pakai chill Emperor SSR plus kalau kalian punya lanjut di keuntungan kalian menggunakan metal bed atau kalian ngambil metal bed ini satu poin pertama caranya itu kuat di segala lini men ya di pvp pve dan pvb itu pun harus ks dan awak n2 juga apa ya poin kedua dia ini bisa imun stun dan extra damage poin ketiga dia ini juga bisa nge-carry tim lastman di arena dan dia bisa solo squad juga nah kelemahan metal bed poin pertama car mahal karena dia ada ini harus full build attack kalau ini dalam tanda kutip apalagi server baru ya yuwah banyak banget kalau kalian eh mau nge-total jorjor dan ke atknya si metal bed ini karena susah nyarinya Pak kalau di server baru ya di server kupun masih susah Pak poin kedua harus full build ya kalau kalian mau imun stun dan extra damage kalau kalian bulinya setengah-setengah itu nanggung saranku jangan Mbak ya memang harus bener-bener full build ya kalau nggak full build ya susah susah bersaing lah dan ketiga ini di metagaryu di metagaryu kalian sebenarnya masih bisa apa ya masih bisa bersaing cuman menurutku harus awken 2 kalau ks pun kurang ya karena ultimate full upnya itu dan Regennya itu ya yang nambah value nya dia di metagaryu ini dalam tanda kutip masih 2 bulan lagi ya metagaryu ya poin ketiga ya dan untuk F2P ini wajib nggak sih nge-pull or skip si metal bed ini nah ini pendapatku aja men ya jadi kalian ambil aja jika kalian udah siap resource contohnya gear buff gear BT dan BS dan lain-lain lah ya Nah rekomendasiku minimal ks atau auken 2 jadi kalau kalian kalian nggak siap misalkan kalian siap BT untuk nge-gacah si MB tapi nggak siap ks-nya atau BS nya saranku jangan Pak ya yang entah ya kalau kalian mau ngambil ks-nya itu di comeback bisa aja sih ataupun kalau kalian mau ngeawaken 2-in si MB ini di comeback masih worth it jadi silahkan ambil kalau kalian sudah punya resource cukup bagus dan bisa cepat nge-build ke bintang 5 itu lebih bagus oke mungkin segitu aja ya sedikit pembahasan tentang metal bed SSR plus yang akan rilis di bulan Mei nanti mungkin ada yang kurang silahkan tambahin area yang salah silahkan dibenarkan mungkin segitu aja video kali ini terima kasih buat yang udah nonton see you next video dan terima kasih